Halo koncok-koncokku lan pakkus jenengku jeslin seka kelas itu ah nomor absen suelas Saigi aku arp merangke babakan kejujuran in kekancang lan pacaran Sa durunnya iku apa sih si duriku jujur ya iku sifat singkudu seharus ingatan ane sikap karo temungan dumindak sing ditindake karo wang liok berarti wong sing bisa disebut jujur ya iku wong sing bisa ujujur ujar apa sejati nanti dumindak sing coca nah saiki sampe nilis ngerti toh apa singgi ane jujur iku peranyatane jeng ing sesambetan aku wae kudu di ade dasar karo kejujuran in kekancang uto wopacaran awa dewe kudu tansah jujur contohnya yang ngapus ikoncok uto wopacar mesti orang bakal bisa dipercaya meneh nah saiki aku bakal rangke babakan kejujuran in kekancang yang kita mesti jujur duwe kekancang bakal lihabi lan mesti seneng merga ora ona rasa utawa temung sing ditindake yang sampean rumang saara enak ono ingati lan pikiran sampean si ngutu menda sakatu menda utawa tuh menda kanja sampean luih peci sampean ujar kanti jujur nanging kirim tanti alon-alon deh supaya orang suati nih nah koyo kata bijaksik si ji iki meneleng jujur senajan ngelarani hati ketimbang punapi soapi jibuli tukang nabusi kejujuran in kekancang iku penting banget kenapa? berga kejujuran bisa maik kekancang jadi nyaman dan tentram bakal luih ke rasa tresno bakal nambah ikatan kesahabatan lan bakal dihargai dan dipercaya karo kancang-kancang nah iku mau penjelasan kejujuran in kekancang saiki sing nomer loro kejujuran in pacaran pentingnya kejujuran in pacaran sing sehat minang o faktor utama yang samian isi ora pingin jujur lan ngapusi pasangan sampean ganti terus efeknya sampean mesti dah di merosok kebiasa mula ora bisa meda ke sing Allah lan sing bener kango mereta lah kake kejujuran yang bener sing kudu disyat ke yaitu niat lan atimu uga kudu menehi perhatian marang ngomong sing nampak kemudian lan pikir ke kemungkinan sing bisa kedatean uga pikir ke apa sing bakal sampean lakal ni tangguh nilai ke tingkat kerusakan sing disurang ke kejujuran iku lanang banget loh lang bisa ngredake uga ngeke hati supaya ban hati sudah lan efek ke sampean bisa dipercaya sama pasangan sampean nah iku mau penjelasan kejujuran in pacaran refleksi sengi kulo dapet salisai nerangke bantokan kejujuran malika pacaran ngeke pancam kulo makin ngerti menawang kusti Allah kepingin kulo terus jujur kalo kanja-kanja baca lan kapehu kulo nanggepi kantitan sah didonga marang kusti Allah kusti jujur orang nuruti kelakuan kanja sing Allah mesti baca kitab suci lan lia liane maturno wonsing was dalam video kulo dadah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati